Salam ngepul, salam satu uap Balik lagi di channel youtube gue The Condet Kali ini kita bakal mau ngebahas yang namanya Isi kandungan yang ada di dalam liquid Jadi kita bakal mempas tuntas Kandungan-kandungan Komposisi apaan aja yang ada di dalam liquid ini Oke, sebelum dilanjut videonya Lo harus klik tombol subscribe sekarang juga Silahkan di like jika lo suka dengan konten videonya Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya Agar lo dapat update video-video selanjutnya Oh iya, satu lagi Jangan lo skip videonya, biar lo gak gagal pahal Oke, keep watching in my channel Oke, kali ini Gue mau ngupas tuntas nih Isi apa aja yang ada di dalam liquid ini Emang sih udah banyak Yang ngebahas Tentang ini Isi kandungan liquid, cuman kan itu dulu Atau yang baru-baru ini kan Banyak yang belum tau nih, paper-paper lama Banyak yang belum tau, isi kandungan liquid Liquid itu aman gak buat tubuh kita Apa aja sih kandungannya Nah, malam ini Gue berdua mau ngebahas Sekilas mengenai liquid ya nih Liquid merupakan kombinasi cair khusus Dia terdiri dari ada Creamy, juicy Sama ada yang min, kadang ada yang min Bahan bakunya apa aja sih? Bahan bakunya PG, VG, nikotin, esen sama perasa makanan Biasanya Kita bahas satu-satu Dari VG sampai yang terakhir Oke, kita mulai dari PG ya Apa sih PG? PG itu propilen gilicol Jadi PG ini cairan yang tidak berbau dan tidak berasa Apa sih gunanya PG itu? PG untuk memberikan sensasi torthid atau TH Saat kita nge-fap Jadi kayak ada rasa-rasa sakit di tenggorokan Nah, iya Jadi, seketika lo nge-fap Berasa ada yang ngegaruk di tenggorokan Ya, betul Nah, PG itu fungsinya Jadi, gila lo nge-fap Saat lo nge-fap Kalau nikotinnya atau PG-nya berasa Di tenggorokan kayak ada yang gatel Gremet-gremet Biasanya itu yang dicari nge-faper-faper lama Yang dicari TH-nya Oke, lanjut PG itu bisa Meningkatkan flavor Di liquid itu sendiri Betul Jadi, dengan adanya kandungan PG itu Si rasa itu jadi makin nambah gitu Iya, benar Jadi, flavor dari liquid itu Lebih-lebih Lebih kenceng lah Dan TH-nya juga lebih berasa Itulah Fungsi dari PG Jadi, PG itu sebenarnya Yang biasa kita makan Nah, itu ada kandungan-kandungan yang di dalam makanan yang sering kita konsumsi Contoh Misalkan salad Es krim Poprot Itu jad-jad warna makanan itu yang biasanya kita gunakan Nah, itu ada kandungan PG-nya Gitu deh Sebenarnya aman gak sih deh Kalau PG itu dikonsumsi sama buat tubuh kita sendiri? Aman PG itu aman Karena PG terdapat di bahan makanan yang sering kita konsumsi kan sehari-hari Tapi Kalau berlebihan pun Gak bagus buat tubuh kita Maksudnya berlebihan itu Kayak misalkan kita sering puff nih Puff Nah, itu juga sebenarnya gak disarankan Iya Iya, segala sesuatu yang berlebihan pasti gak bagus dong buat tubuh kita Jadi, ya Sewajarnya aja dalam pemakaian bahan itu Jadi, tubuh kita pun juga tetap aman Oke, lanjut ya? Lanjut Ya Poin yang kedua ya Sekarang VG Atau VG Table Glycerine Dan namanya sendiri VG Table VG Table berarti kan sayuran Berarti bahan-bahannya dari sayuran Dan tentu aman lah buat tubuh kita sendiri Yang gue tau Dia penghasil cloth Jadi, saat lo nge-vap Atau lo beli liquid Pasti ada perbandingannya kan PG-VG PG-nya berapa persen VG-nya berapa persen Tapi biasanya PG-30 PG-70 Nah, itu berarti Itu cloth-nya yang agak tebel Biasa kan orang nyari dari situ Ada yang 50-50 Nah 50-50 biasanya buat penggunaan di pot MTL Seperti itu Kalau yang untuk freebase-freebase seperti ini Biasanya Dia pakai 70-30 atau 40-40 Nah, betul 70-30 atau 40-60 Untuk PG-VG-nya itu sendiri Dan PG-nya sendiri itu Meningkatkan rasa manis dalam kandungan liquid Jadi kalau misalkan liquid lo terasa manis Itu pasti ada kandungan dari PG Dan esensinya dan perasanya deh Betul Untuk PG-nya sendiri Itu biasanya bikin bibir kita kering Itu dari efek dari PG itu sendiri Jadi kalau misalnya lo nge-vap Satu atau dua kali lo puff Pasti berasa bibir kering kan Nah, itu efek dari PG itu sendiri Jadi makanya kalau misalkan orang Kalau nge-vap itu pasti bawaan aus Wajar Karena itu kandungan-kandungannya Makanya Orang kalau nge-vap itu disarankan minum air putih Itu juga bisa meningkatkan Yang biasanya kurang konsumsi air putih Jadi lebih banyak konsumsi air putihnya Jadi lebih banyak Jadi saran gue nih Bagi lo kalau yang mau beli liquid Coba dilihat lagi keterangan PG sama PG-nya Kalau misalkan PG-nya Biasanya pembacaannya itu PG dan PG Jadi PG itu pasti di depan Dan PG itu pasti di belakang Kalau misalkan PG-nya 30 PG-nya 70 Berarti otomatis si liquid itu kental Karena kandungan PG-nya lebih banyak Next, poin yang ketiga Zat perasa Dan zat perasa itu dibagi dalam dua kategori Essence dan flavoring Apa sih essence dan apakah itu flavoring? Jadi essence sendiri itu hanya menimbulkan aroma Tapi bukan rasa deh Bukan rasa Rasanya nggak ada Kayak misalnya lo lagi nyium aroma apa nih Entah itu kue Entah itu buah-buahan Entah itu coklat Nah itu hanya sekedar aromanya aja Tapi rasanya nggak ada Hambar Hin-hinnya aja gitu Jadi baunya aja gitu Dan kalau untuk essence itu sendiri Sebelum dicampur di liquid Liquid ini Itu tuh aftertaste-nya atau rasa terakhir itu pahit Jadi nggak ada rasa apa-apa Hanya sekedar hanya rasa pahit aja di lidah lo gitu Tapi intinya sih jangan coba sekali-kali kalau belum dicampur ke dalam kanan ini jangan dicobain Itu dia jangan pernah dicoba Oke yang kedua untuk flavoring Flavoring sendiri itu apa sih? Flavoring adalah sejenis bahan yang memiliki rasa Jadi udah ditambahin hin-hin rasa lah Jadi walaupun dicob ada rasa yang tadi gue bilang Kalau misalnya kayak essence-nya Rasa coklat ya hanya aromanya aja Nah ditambah flavoring Jadi pas lo cium bau coklat Cium aroma coklat Itu disitu ada sedikit hin rasa coklat di ujung lidah lo Sekarang yang terpenting Mikotin Itu yang dicari sama favor-favor Jadi sebenarnya favor itu bukan menghasilkan asap deh Tapi dia menghasilkan guap dari pembakaran elemen-elemen yang Ada di favor itu sendiri Jadi kayak misalkan kawat Kawat kan bahan penghantar panas Ada kapas Dan ada liquidnya juga dong pastinya Nah ketika liquid lu masukin ke dalam kapas itu Yang dihasilkan ya uap Uap air bukan asap Sekarang kita pembuktiin aja deh Ini tisu Boleh kita buktiin Ini tisu kita lipat lagi dua Ini sekarang kayak pot gue isap Gak ada bekasnya Gak ada kuning Gak ada kuning Tapi kalau coba Coba kalau dibasah deh Basah Karena air Ini uap air Tapi kalau asap Dia gak basah Cuma jadinya kuning Berbekas kuning Gitu Nah itu Ini salah satu pembuktian Makanya jangan salah kaprah Bilangnya Wah asapnya tebal banget Tebal banget Itu bukan asap tapi wap air Jadi menurut yang gue baca nih deh di wikipedia Indonesia itu Jadi kalau nikotin itu ada sedikit kandungan adiktifnya Alkoloid Alkoloid Itu yang bikin kita itu kayak ngerasa kecanduan Jadi dalam hati bukan kecanduan Ngeflake ini Gak Gak lah Jadi keinginan lo untuk ngefap terus lah Kalau ada nikotinnya itu Jadi sebenarnya kalau untuk kandungan nikotin itu dalam tubuh kita Sebenarnya gak baik juga Sesuai dengan penggunaan kita deh Kalau kita terlalu sering menggunakan Atau kita sering chainfap Kita sering ngepap Itu gak baik buda Jadi nikotin itu sendiri Kalau misalkan lo konsumsinya pure nikotin Kalau misalkan dalam satu ligut tuh pure nikotin gitu kan Gak bagus juga bahaya buat tubuh Yang ada lo masuk rumah sakit Bukannya malah sehat Malah diinfus Kebanyakan nikotin Betul Jadi kesimpulannya Kita tadi udah kasih tau Isi kandungan yang ada di dalam ligut ini Jadi segala sesuatu pun Apapun itu yang namanya berlebihan Berlebihan gak bagus buat tubuh Mau buat tubuh Jadi tergantung kebutuhan Kita memiliki dalam hal apa Buat tubuh kita sendiri Buat sekitar kita Jadi jangan berlebihan lah Ibaratnya Nah selanjutnya gue mau ngebahas tentang Vap Attitude Apa sih Vap Attitude itu? Penting kah Vap Attitude itu Untuk seorang Vaper Dan lingkungan? Itu harus penting Kita harus bahas deh Biar tau lah Jangan hasil plus plus Untuk yang video sebelumnya Kan gue pernah bahas Apa sih tuh Vap Attitude itu sendiri Apa? Etika dalam nge-vap ya tuh ya? Iya, etika dalam vapping Jadi biasanya Pemula? Untuk pemula nih Terutama buat pemula Sorry-sorry bukannya Ngajari ya? Ngajari atau apa? Tapi kita kasih saring-sharing Saring-sharing Supaya Vap itu gak dicat jelek Oleh masyarakat awam Iya kan? Ih apaan sih? Itu asap tebal-tebal Banyak-banyak Risih atau apa? Nah sekarang gue mau bahas Pertama Biasanya tuh kalau untuk pemula Biasanya nyari yang Roto tebal Maka mod RDA Mechanical Nah itu ada etikanya Di saat lo nge-vap Di tempat umum Di tempat ramai Itu sebisa mungkin Kita tuh Ngebuang uapnya Kalau bisa Kalau bisa Ngebuang uapnya tuh ke bawah Jangan ke atas Dan ngisepnya juga Jangan terlalu dalam Kita kayak nikmatin aja udah Apa yang lagi lo pake limitnya Betul Ngebuang aja Ngebuang langsung Contoh gini deh Gue contohin Depan kita banyak orang Yang kita gak kenal Misalnya cuma sendiri Orang di sekitar kita kan Risih kan? Terganggu Pasti terganggu Dan ngecap jelek Jadi inti dari semua yang Dari bahas tadi Vaping hanya untuk 18 plus Sama kayak rokok Jadi yang di bawah 18 plus Jangan pernah coba Vaping ataupun rokok Jadi Badan lo ya gak terkontaminasi Apa-apa Betul Masih pure Bersih Sehat Gitu Makanya disini juga kan Ada keterangan yang 18 plus Atau 21 plus Nah iya itu Ibu hamil Nah itu gak boleh Oke Kayaknya cukup sekian aja Pembahasan kita kali ini deh Kita bakalan Ngebahas sharing-sharing Tentang dunia Vap Kita bakal bikin video-video lagi Kita bakal bikin konten lagi Yang berhubungan dengan Vap Oke Sekian Pembahasan kita hari ini Ya sharing-sharing lah Tentang ilmu Tentang Vap Segala macem Vap Jadi pantengin terus Channel Youtube kita The Condet Dan kita bakal Lebih Banyak lagi ngebahas Serbah-serbi Tentang Vap Betul Jangan lupa Comment, like, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Ya buat nama-nama ilmu lah Oke Jadi tetap terus pantengin channel Youtube kita The Condet Salam Ngebul Salam Satu Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya